Lebih dari 3 juta pengungsi suriah kini berada di Turki. Remaja usia 18 tahun, Samir, adalah salah satunya. Ia hanya memberi nama pertamanya kepada VOA. Ia kehilangan orang tuanya, kakak dan adiknya, dan juga kakinya sendiri. Turki adalah negara penerima pengungsi terbanyak di dunia. Selain pengungsi suriah, banyak juga pengungsi asal Afganistan dan Irak. Sentimen anti-pengungsi sempat menguat dan menjadi isu panas saat kampanye Pilpres pada Mei. Para penantang petahana Recep Tayyip Erdogan menjanjikan pemulangan jutaan pengungsi suriah. Sehingga kemenangan Erdogan menurut analis melegakan para pengungsi dan juga negara-negara Uni Eropa yang menjadi tujuan akhir banyak pengungsi. Menurut pantauan Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi UNHCR, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, menampung sekitar 76 persen seluruh pengungsi di dunia. Menurut catatan UNHCR, terjadi peningkatan tajam jumlah pengungsi di seluruh dunia selama 2022. Bahkan ini peningkatan paling signifikan dalam setahun sejak UNHCR mulai mendata jumlah pengungsi di seluruh dunia. Dari angka 2021 yang mencapai 27,1 juta jiwa, angkanya meningkat ke 35,3 juta orang pada 2022. Serangan Rusia terhadap Ukraina adalah pemicu gelombang pengungsian baru terbesar. Memaksa 8 juta warga Ukraina melarikan diri ke negara sekitar, Polandia misalnya. Bangunan di pinggiran Warsawa ini dulunya adalah gedung pameran yang beralih fungsi jadi penampungan pengungsi Ukraina, termasuk Tayana Lada usia 60 tahun. Tayana hanya sempat membawa kucing kesayangannya, Kusya, dan koleksi perhiasannya. Pada awal perang, pusat penampungan yang didanai pengusaha dan lembaga nirlaba Ukraina dan Polandia ini menampung seribu lebih orang. Tapi belakangan penghuninya jauh lebih sedikit, dan dengan adanya pemisah ruangan ada sedikit privasi. Banyak pengungsi masih memimpikan pulang ke Ukraina, sementara yang lainnya siap tinggal lebih lama di negeri orang. Kondisi yang juga dialami jutaan pengungsi di seluruh dunia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.